Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu Al-Fatiha Amin Marilah kita membaca tu'a sebelum pelajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warsukni fahma Amin Ya Rabb al-alamin Allahumma sali salatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladi Tanalu bihil ukotu Watan fariju bihil kurabu Watu kado bihil hawaiju Watu nalu bihil ro'ibu Wa usnul hawatimi wa yustaz kol komamu Biwa syihil karim wa ala alihi Wasul bihi fi kuli Hilang hati wa nafasim Wa nasa wa nafasim biadadik Kuli maklumilah Anak-anak sebelum kita mulai materi pagi ini Jangan lupa disiapkan buku catanya ya Materi yang diterangkan oleh Miss Milda ini Harus anak-anak catat ya Sebagai bahan belajar anak-anak di rumah Nah disini ada gambar seorang anak laki-laki Dan disebelahnya ada teks Teksnya berisi Hello friend My name is Jonathan I am 9 years old I am a second grade student I live in Malang I have a hobby My hobby is reading Nah dari teks ini Kira-kira hari ini kita belajar apa ya Disini sudah disebutkan Namanya Jonathan Usianya 9 tahun Dia kelas 2 Tinggal di Malang Dan hobinya adalah Reading, membaca Nah Kira-kira hari ini kita belajar apa ya What material will we study today? Ya, pinter Hari ini kita akan mempelajari tentang Personal Identity Atau Identitas diri Dan juga Kita akan mempelajari tentang Hobi Disimak baik-baik ya Penjelasan buku guru Personal Identity What is Personal Identity? Personal Identity Atau Self Identity Berarti Identitas diri Yaitu Informasi tentang diri kita Kira-kira Yang termasuk Personal Identity Itu apa saja ya Yang pertama Yaitu What is your name? Siapa namamu? How old are you? Berapa usiamu? What grade are you? Kas berapa kamu? Where do you live? Dimana kamu tinggal? Where do you study? Dimana kamu belajar atau bersekolah? Selanjutnya yaitu What is your hobby? Apa hobimu? Nah Informasi tersebut Itu termasuk ke dalam Personal Identity What is your name? Siapa namamu? Kalimat tanya ini digunakan Untuk menanyakan nama seseorang What is your name? My name is Jane Siapa namamu? Namaku adalah Jane Kalimat tanya ini digunakan Untuk menanyakan usia seseorang How old are you? I am 9 years old Berapa usiamu? Usiaku adalah 9 tahun Ini nanti anak-anak Menjawab Sesuai dengan usia anak-anak ya Kalau ditanya How old are you? Misalnya usianya 10 tahun Berarti I am 10 years old Begitu ya Selanjutnya What grade are you? Kelas berapa kamu? Kalimat tanya ini digunakan Untuk menanyakan kelas seseorang What grade are you? I am the second grade students Maaf ya Ini Miss Milka kurang kata students Harusnya Setelah kata grade Itu ada kata students Begitu ya Ini I am the second grade students Berarti kelas 2 Misalnya Anak-anak kelas 4 Berarti I am the fourth grade students Begitu ya Where do you live? Dimana kamu tinggal? Nah Kalimat tanya ini Digunakan Untuk menanyakan Dimana seseorang tinggal Atau alamatnya Contoh Where do you live? I live in Malang Nah Karena disini Menggunakan I live in Kata selanjutnya Yaitu Tempat tinggal anak-anak Maksudnya tempat daerahnya Misalnya di Malang Ya di Malang Terus Kalau misalnya Di Pakisaji Boleh I live in Pakisaji Gitu ya Dan seterusnya Sesuai Tempat tinggal Anak-anak Selanjutnya Where do you study? Dimana kamu belajar Atau bersekolah? Kalimat tanya ini Digunakan Untuk menanyakan Dimana seseorang Bersekolah Atau belajar Where do you study? I study at MI Islamiyah Malang Gitu ya Karena kita Bersekolah Di MI Islamiyah Malang Maka I study at MI Islamiyah Malang What is your hobby? Apa hobimu? Kalimat tanya ini Digunakan Untuk menanyakan Hobi Atau kegemaran Seseorang What is your hobby? My hobby is Reading Apa hobimu? Hobiku adalah Membaca How to Introduce yourself To others Nah kira-kira Bagaimana cara Memperkenalkan Diri pada Orang lain Introduction text Teks perkenalan diri Nah Disini sudah ada Contoh Teks perkenalan diri Jadi Ketika Anak-anak Memperkenalkan diri Itu harus Menyebutkan Nama Usia Kelas Alamat Dan juga Hobi Anak-anak Contoh Hello Hello Friends I want to Introduce myself My name is Sally I am Nine years old Hello Teman-teman Aku ingin Memperkenalkan diriku Namaku adalah Sally Aku Berusia Sembilan tahun I am A second grade Students Aku murid Kelas dua I live in Malang Aku tinggal di Malang I have a hobby My hobby is dancing Aku mempunyai hobby Hobbiku adalah Menari Dialog Disini ada contoh Dialog Perhatikan ya What is your name? My name is Brian How old are you? I am nine years old Selanjutnya Where do you live? I live in Malang What is your hobby? My hobby is drawing Disini hobbinya Brian adalah Menggambar Nah sekarang kita masuk Ke topik selanjutnya Yaitu hobby Example of hobbies Nah disini Miss Milda mempunyai Beberapa contoh hobby Jadi anak-anak bisa menyebutkan Salah satu hobi ini Atau Kalau hobinya Anak-anak tidak ada Di list ini Boleh menyebutkan Hobi yang lain ya Yang pertama Contoh ini yaitu Listening to music Yaitu Mendengarkan musik Reading Membaca Singing Menyanyi Dancing Menari Cooking Memasak Gardening Berkebun Cycling Bersepeda Fishing Memancing Nah disini ada contoh lagi Nah disini ada contoh lagi Nah Playing football Bermain sepak bola Playing badminton Bermain badminton Playing basketball Bermain basket Playing game Bermain game Watching movie Menonton film Hiking Mendaki Painting Melukis Dan yang terakhir yaitu Traveling Kepergian Thank you for your attention Terima kasih atas perhatian anak-anak Semoga ilmu yang diperoleh anak-anak bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermain So You You You